Ganteng Cukup panjang, kita berangkat tadi malam Baru sampai pagi ini Kita sudah bersama dengan Pak Hadi Selamat pagi Pak Pagi Mas Apa kabar? Baik, baik, baik Mas Luar biasa ini, beliau ini di masa-masa menjelang pensiun Iya Semangatnya Harus semangat Iya Pak Dini Betul, betul, betul Mesti semangat Jadi di Binong, di Tangerang teman-teman yang sama-sama kita ketahui di kota Di kota di Tangerang begitu Beliau punya lahan yang cukup luas Saya kira cukup untuk refreshing ketika sedang penat setelah melakukan kegiatan di kota begitu Iya Dan pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke customer saya Pak Dini Dari sekian banyak tanaman buah-buahan Kenapa kemudian Pak Dini jatuh hati kepada durian begitu Pak Dini Oh begitu ya Oke 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 Terima kasih Tadi disampaikan cukup luas ya Enggak luas-luas banget Siap Tapi memang untuk di ukuran kota Kalau hanya mungkin konsumsi sendiri Misalnya tanamin buah itu sebagai hiburan juga Betul Iya Tadi disampaikan menjelang pensiun Iya memang menjelang pensiun Saya enggak lama lagi Paling 4 tahun sudah pensiun Makanya 4 tahun lagi saya berharap Durian yang bibit ini yang saman kirim ini bisa buah Gitu kan Nah kemudian tadi Kenapa jatuh hati ke durian Iya Saya adalah pecinta dan penikmat durian Siap Pernah suatu ketika saya ke rumah buah Itu selalu sampai kasirnya Ketika saya datang Pak jangan banyak-banyak makan durian Takut bapak nanti diabet gitu Itu saking saya Mungkin 2 hari sekali 3 hari sekali beli durian Itu Jadi Kenapa pilihannya ke durian Karena saya pecinta dan penikmat durian Seperti itu Mudah-mudahan nanti Bibitnya ini bagus Dan saya lihat Bahannya bagus ya ini ya Bahannya bagus sesuai dengan apa yang saya pesankan Tingginya rimbun Batangnya kokoh ini Ini bukan promosi ya kan Dan saya juga enggak dapat apa-apa Cuma saya berusaha hidup sportif Perlakukan Saya sportif Saya akan Membalas dengan sportif juga gitu Jadi Bagus Mudah-mudahan saya berharap nanti Bisa tumbuh Cocok disini Tapi nanti saya Ini loh mas Periodik tertentu saya WA Mas pupuknya apa Gitu kan Nah Kalau nanti mungkin suatu saat Apa namanya Ngirim bibit kemana Wah mampir ya ke tempat Pak Adi Iya kan Apalagi tadi temennya ada yang hobi badminton Ini hal badminton Teman-teman Iya kan Ada tempat sportif Badminton yang luas Yang nyaman tentu saja Untuk bermain badminton Buat yang hobi badminton Lokasinya ada di mana Lokasinya di Kampung Babakan Kampung Babakan Keluran Binong Curug Tiga lapangan Sudah terkarpet semua Monggo temen-temen Disini Jadi kalau di Google Map Ada Sportifu Badminton Training Hall Sudah nongol disitu Hehehe Derebutkan nanti buat teman-teman yang mau badminton di wilayah Binong begitu Pak Iya betul Nanti boleh merapat kemari Dan sekaligus hari ini menjadi penanda Pak Adi Iya Tanggal 2 Oktober 2 Oktober ya 2023 Apabila pohon ini ditanam nanti Maka Tahun-tahun berikutnya akan menjadi penanda Aman kemudian pohon ini akan berbuah Iya Oke Insya Allah nanti kalau ada rute pengiriman kemari Kalau diizinkan nanti saya akan mampir Jangan segen-segen mampir Saya welcome orangnya Ya kan Gitu Tambah sahabat Tambah temen Tambah rezeki Tambah rezeki Makanya pagi-pagi juga kita harus mesti bahagia Siap Dengan segala kesederhanaan kita bahagia Ya kan Terima kasih ya Mas Bibetnya ya Sama-sama Pak Semoga pohon durinya tumbuh supur Amin 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 Ya ya amin amin Kalau kawan-kawan ada yang berminat Mau tanam pohon durian Mohon direkomendasikan Oh saya rekomenkan Dan teman-teman Sekaligus saya sampaikan di video ini Bahwa Perhari ini Sampai dengan 3 bulan ke depan Apabila Terjadi Pohonnya bermasalah Atau dalam hal ini yang Kemungkinan terburuknya sampai mati Maka Pohon akan kita ganti Oke Terima kasih ya Mas Sama-sama Pak Terima kasih Walaupun itu tidak ada dalam komitmen awal Barang nyampe seperti ini luar biasa Terima kasih ya Terima kasih Luar biasa Ya Jadi Oh ya Pak Dini Mohon di Beri Petuah barang kali Sat patah dua patah kata Buat generasi muda seperti saya Begitu Pak Dini Oh ya 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 Tadi saya sampaikannya Ini generasi-generasi muda seperti ini Ya kan Jangan malu menjadi petani Siap Petani itu adalah terhormat Siap Ya kan Terhormat Jeri payah Keringat Makan hasilnya baru indah dan nikmat Siap Kita perlu generasi Mendatang itu generasi yang seperti Sampaian ini Ya kan Ngerti teknologi informasi Berkarya Berbuat Nah Ini kan juga karya Sampaian Yang kelak mungkin Buah Pak Amin Amin Bangga juga gitu kan Anak muda harus semangat Terima kasih banyak Pak Dini Jadi teman-teman Mohon izin sekitar informasi Bahwa Pak Hattini belum masih aktif Biasa di Poros Jakarta Barat Alhamdulillah saya diberi kehormatan Untuk bisa berjumpa dengan beliau Dan mengantar bibitnya Dari sekian banyak channel Youtube Alhamdulillah Nyangkut di Republik Bibit teman-teman Ya bener-bener ini membangkitkan semangat kawan-kawan ya Oke semangat Republik Bibit ya Mencari Pohon durian untuk ditanah Barangkali nanti nongol video ini Sehingga Ada pertimbangan untuk Belajar bibit di Republik Bibit Oke Saya kira itu Pak Dini terima kasih banyak Baik Ya oke mas Cuman saya kira itu dulu video kita hari ini Terima kasih banyak atas Atensinya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih